Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mengupload mengenai saham Unilever yang saya katakan waktu itu sahamnya murah, waktu itu harganya di Rp43.000 tetapi selang beberapa hari kemudian justru saham Unilever ini turun menjadi Rp39.000 salah satunya karena BI akan menerapkan pembobotan baru yang disebut dengan Free Float Adjusted Index dimana dengan perhitungan ini maka bobot dari saham Unilever sendiri akan turun dan para fund manager ini sebagian akhirnya menjual saham Unilever ini sendiri nah di luar itu teman-teman sekalian untuk Free Float Adjusted Index ini akan kita bahas di video yang lain teman-teman permasalahannya ketika saham Unilever ini sepi peminat artinya banyak fund manager melepaskan saham Unilever ini sebenarnya prospek dari perusahaan sendiri ini bagaimana sih teman-teman sekalian apakah saham Unilever ini masih layak untuk dibeli, dikoleksi atau mungkin kita tinggalkan saja teman-teman sekalian Anda pasti kenal dengan yang namanya Pepsoden kalau Anda mandi mungkin Anda pakai sabun Life Boy kalau Anda masak mungkin Anda pakai kecap bango kalau mau mungkin Anda cuci baju pakai rimso kemudian multo nah teman-teman sekalian itulah produk-produk dari perusahaan ini perusahaan Unilever Indonesia dan saya yakin semua orang, semua rumah di Indonesia ini pasti memakai produk dari Unilever dengan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini teman-teman sekalian bisa saya katakan perusahaan Unilever Indonesia ini memiliki performa atau fundamental yang sangat kuat Anda bayangkan teman-teman sekalian kalau Anda dalam satu hari itu nggak mandi gimana rasanya? mau negara ini krisis mau ekonomi sedang lesu teman-teman sekalian tapi yang namanya mandi kita tetap perlu lakukan yang namanya makan kita perlu tetap lakukan yang namanya cuci baju kita tetap lakukan itulah hebatnya perusahaan Unilever ini oke seperti biasa teman-teman sekalian saya akan membahas 4 hal yang pertama aset, penjualan, laba bersih, dan equity nah yang pertama kita bicarakan mengenai aset teman-teman sekalian aset dari PT Unilever Indonesia ini di tahun 2011 sebesar 10 triliun kemudian di triliunan 3 tahun 2018 ini asetnya sudah mencapai 19 triliun jadi saya mungkin bisa pastikan sampai akhir tahun 2018 ini aset perusahaan PT Unilever Indonesia ini bisa menembus angka di 20 triliun nah teman-teman sekalian ada satu hal yang menarik dari aset PT Unilever Indonesia ini jadi kalau Anda sudah nonton video saya yang berjudul cara sederhana membaca neraca dalam laporan keuangan jadi aset itu terdiri dari kewajiban dan modal di sisi liabilitisnya coba Anda buka lagi laporan keuangan PT Unilever Indonesia ini buka di bagian liabilitis kira-kira apa yang menarik ini saya potretkan sedikit mengenai laporan keuangan neracanya PT Unilever Anda bisa lihat bagaimana teman-teman sekalian kira-kira sudah nemu belum apa yang menarik dari Unilever ini masih belum saya tunjukkan sekali lagi kolom liabilitis dari PT Unilever Indonesia ini tidak memiliki hutang bank teman-teman sekalian jadi kalau Anda baca lagi disitu yang paling besar adalah hutang usaha kemudian ada hutang pajak dan hutang-hutang yang lain bisa saya katakan bahwa liabilitis dari perusahaan Unilever ini sangat sehat karena salah satu komponen yang dia bisa merusak performa dari perusahaan Unilever ini atau emiten yang lain itu salah satunya adalah hutang bank jadi kalau misalkan performa perusahaan tersebut sedang turun mau nggak mau dia tetap harus bayar bank tapi perusahaan Unilever ini dia tidak memiliki hutang bank jadi saya katakan aset dari Unilever ini sangat sehat kemudian yang kedua teman-teman sekalian kita bahas mengenai penjualan dari perusahaan ini penjualan dari PT Unilever Indonesia Indonesia sampai triwulan 3 tahun 2018 ini berada di level 31 triliun sebenarnya angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin tahun kemarin juga sampai triwulan 3 2017 menyentuh angka 31 triliun jadi kurang lebih sama dengan tahun kemarin nah teman-teman sekalian kalau Anda perhatikan sekali lagi penjualan sampai triwulan 3 tahun ini sebesar 31 triliun berapa teman-teman sekalian? 31 triliun penjualan balik lagi teman-teman ke aset aset perusahaan ini tadi berapa teman-teman? 18 sorry 19 triliun jadi penjualannya itu 2 kali lipat lebih daripada asetnya ini perusahaan sangat jarang teman-teman sekalian dimana penjualan atau salesnya itu lebih tinggi dari asetnya inilah luar biasanya perusahaan ini jadi teman-teman sekalian sudah kita simpulkan bahwa aset maupun penjualan dari perusahaan Unilever ini sangat bagus dimana penjualannya hampir 2 kali lipat dari asetnya dan asetnya sendiri dalam perusahaan ini tidak punya hutang ini perusahaan yang luar biasa menurut saya kemudian yang ketiga kita bahas mengenai laba dari perusahaan ini laba bersih dari perusahaan Unilever ini menurut saya juga selalu tumbuh dengan konsisten jadi tahun 2011 kemarin laba bersih dari perusahaan ini sebesar 4 triliun sampai 3 bulan 3 2018 ini laba bersihnya mencapai 7,3 triliun dengan pertumbuhan seperti ini saya mungkin bisa mengekspektasikan tahun 2018 akhir laba bersih dari perusahaan ini bisa mencapai 9 triliun dibandingkan dengan laba triunan 3 tahun 2017 kemarin berarti laba bersih dari perusahaan Unilever Indonesia di tahun ini naik sekitar 40% dan ekspektasi sampai akhir tahun 2018 laba bersih dari perusahaan ini bisa naik sampai 30% jadi di angka 9 triliun tadi kira-kira naiknya 30% secara year on year teman-teman sekalian kalau anda perhatikan lagi teman-teman kok bisa penjualannya itu sama dengan tahun kemarin tetapi laba bersihnya bisa naik 40% nah ternyata teman-teman sekalian di dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia di triunan 3 ini disitu ada faktor keuntungan lain-lain nah ketika anda baca lagi tentang perolehan keuntungan lain-lain tersebut ternyata pada tanggal 2 Juli 2018 ini perusahaan Unilever mendapatkan keuntungan dari penjualan Pratt setara dengan 2,6 triliun nah teman-teman sekalian kebetulan Unilever ini juga mempublikasikan materi tentang penjualan spread di tahun ini jadi setelah saya baca mungkin saya bisa rangkumkan jadi transaksi ini mencakup 4 hal penjualan yang pertama adalah penjualan dari aset tak berwujud yaitu HAC untuk mendistribusikan produk yang menggunakan merek dagang global Freytor Blue Band Master, Blue Band dan merek dagang lokal minyak samin dan Blue Band Gold serta daftar pelanggan di Indonesia jadi transaksi ini nilainya sekitar 2,6 triliun ini transaksi yang paling besar kemudian yang kedua adalah penjualan aset berwujud yaitu aset produksi, perlengkapan, dan persediaan ini sekitar 190 miliar kemudian yang ketiga adalah penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori spread ini itu senilai 50 miliar dan yang terakhir penjualan merek dagang lokal yaitu minyak samin dan Blue Band Gold itu senilai sekitar 10 miliar nah teman-teman sekalian kalau saya baca berita yang beredar memang Unilever ini menjual bisnis margarin ini karena menurut Unilever sendiri bisnis margarin ini kurang menguntungkan atau returnnya itu tidak maksimal dan PT Unilever Indonesia ini akan berfokus hanya kepada bisnis home and personal care nah itu berita yang saya baca kemudian yang keempat kita bahas mengenai ekuitasnya nah ekuitas dari perusahaan Unilever ini juga selalu tumbuh konsisten teman-teman sekalian jadi tahun 2011 kemarin ekuitasnya di level 3,6 triliun sampai akhir tahun 2017 ekuitasnya tumbuh menjadi 5,1 triliun dan sampai teriwulan 3 tahun 2018 ini ekuitasnya tumbuh tinggi menjadi 8,9 triliun jadi kemungkinan sampai akhir tahun 2018 ini ekuitasnya bisa menyentuh angka lebih dari 9 triliun teman-teman sekalian ekuitas dari perusahaan Unilever ini juga menarik buat saya karena nilai ekuitas dari perusahaan ini hampir selalu sama dengan laba bersih yang dihasilkan dari perusahaan ini jadi bisa dikatakan bahwa ekuitas dari perusahaan ini berasal dari saldo laba yang dihasilkan oleh perusahaan ini dan menariknya teman-teman sekalian perusahaan Unilever ini selalu membagikan dividend dalam prosentase yang besar tahun 2018 ini Unilever Indonesia membagikan dividend sekitar 3,8 triliun itu kurang lebih 50% dari laba tahun 2017 kemarin cuman teman-teman sekalian walaupun perusahaan ini selalu membagikan dividend dalam jumlah yang besar tapi kinerja perusahaan ini tetap bagus itu yang menarik dari perusahaan Unilever ini nah kemudian bagaimana dengan harga sahamnya sendiri dengan performa yang menurut saya sangat sempurna ini maka pastinya harga saham ini juga sangat mahal udah tau teman-teman sekalian harga sekarang sekitar Rp40.000 itu price to book value-nya sekitar 33 kalinya kalau di video saya yang membahas tentang price book value kemarin mengatakan kalau price book value itu di atas 1% itu kemungkinan mahal nah anda bayangkan teman-teman sekalian ini price to book value-nya 33 kalinya berarti sangat mahal cuman menurut saya teman-teman sekalian price book value yang sangat mahal ini saya bisa katakan karena wajar memang perusahaan ini perusahaan yang sangat menguntungkan ini bisa kita lihat dari perolehan ROI-nya atau return on equity-nya itu saat ini mencapai angka 90% jadi bayangkan teman-teman sekalian kalau anda mau membangun bisnis anda store modal Rp100.000.000 dari Rp100.000.000 yang anda store ini menghasilkan laba bersih Rp90.000.000 jadi perusahaan ini cuman butuh waktu 1 tahun lebih sedikit untuk mencapai BEP ROI-nya 90% atau memang jangan-jangan harga pepsoden itu mahal ya anda nilai sendiri karena price book value yang sangat mahal ini teman-teman sekalian saya akan melihatkan kepada teman-teman historis dari price book value ini sendiri teman-teman sekalian ini adalah bagan dari pertumbuhan equity dibandingkan dengan price to book value nah jika equity ini terus tumbuh berarti price book value-nya sendiri juga akan terus naik cuman di tahun 2017 sampai 2018 ini dengan pertumbuhan ekuitas yang justru tumbuh tetapi price to book value-nya ini justru turun jadi biasanya price to book value dari perusahaan Unilever ini dihargai di atas 40 kali teman-teman sekalian kita lihat tahun 2012 ini 40 kali bahkan di tahun 2017 kemarin menyentuh angka 82 kali sedangkan sekarang di harga Rp40.000 ini price to book value-nya menyentuh angka di 34 kali jadi menurut saya sendiri di angka Rp40.000 ini harga saham dari Unilever ini adalah murah entah itu ada isu pembobotan free float atau data CAD yang sedang memburuk tetapi harga Unilever ini saya katakan murah dan saya sendiri pun juga masuk di perusahaan ini cuman sekali lagi teman-teman sekalian kalau anda beli perusahaan Unilever ini maka pastikan ini untuk jangka panjang dan sekali lagi teman-teman sekalian anda perhatikan juga dari harga saham yang mahal ini karena Rp40.000 ini berarti kira-kira butuh Rp4 juta untuk beli hanya satu lot jadi kalau terjadi penurunan atau terjadi kenaikan yang sedikit saja mungkin ini akan terasa apalagi kalau teman-teman ingin melakukan average down atau average up atau teman-teman ingin mengkoleksi membeli secara menyicil nah ini butuh dana yang cukup besar oke teman-teman sekalian itu sekilas tentang review dari saham Unilever Indonesia ini silahkan anda subscribe channel saya dan aktifkan notifikasi serta tuliskan komentar anda supaya kita bisa saling berinteraksi sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam pasif terima kasih 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 terima kasih